Hai assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di channel saya Feni di video saya kali ini saya akan berbagi resep tentang empek-empek Palembang cara membuatnya mudah pasti teman-teman bisa ditonton sampai habis ya bahan-bahannya untuk kuah cukup pertama adalah air cabai rawit merah dan cabai keriting lalu gula aren gula aren hitam asem jawa dan udang kering gula garam dan bawang putih ini detailnya ada dalam description box untuk bahan-bahan empek-empeknya yang pertama ikan tenggiri lalu kaldu atau penyedap rasa garam dan bawang putih tepung sagu saya menggunakan tepung sagu Pak Tani lalu air dingin dan untuk isi kapal selam telur berikut ini ada detailnya cara memasak kuah cukup empek-empek pertama kita blender dulu ebi cabai rawit merah dan cabai keriting gula garam dan bawang putih kita blender halus lalu bahan-bahan kita rebus pertama kita masukkan air gula aren gula aren hitam ya teman-teman karena ini sangat menentukan bagus tidaknya cukup kita lalu asam jawa ini saya pakai asam jawa yang tidak ada biji lalu bumbu-bumbu yang tadi sudah di blender dimasukkan dan kita rebus sampai mendidih setelah semua bahan tercampur kita saring dan kita tunggu sampai dingin untuk membuat empek-empek pertama kita masukkan dalam baskom ikan penuri lalu kita tambahkan bawang putih yang sudah di blender halus kita masukkan air dingin saya masukkannya saya bagi dua agar lebih tercampur rata ini akan menjadi cair adonannya lalu kita masukkan garam dan penyedap rasa lalu masukkan garam biasanya adonan menjadi lebih mengental karena sifatnya memikat garam lalu tepung sagu saya sedikit-sedikit saya kasih diaduk perlahan-lahan pelan-pelan agar adonan menjadi empuk kita adonan-adonkan secara pelan-pelan kita aduk hingga adonan menjadi seperti adonan roti dia menyatu seperti ini tanda yang sudah tercampur rata sudah siap untuk dibentuk untuk membentuk adonan pempek-empek saya membentuk menjadi kapal salam dan lenjer pertama saya taruh tepung sagu saya taruh tanganan saya balutkan tepung sagu di tangan saya agar tidak lengket adonannya saya bentuk lonjong lalu saya bolongkan tengahnya menjadi seperti ini ini adalah adonan untuk kapal salam lalu saya masukkan telur telur yang sudah dikocok ditutup perlahan-lahan ditutup dan langsung dimasukkan ke dalam panci yang sudah disi air dan yang dikasih sedikit minyak agar tidak lengket mempek-empeknya satu sama lain saya lakukan hal yang sama untuk berikutnya yang selanjutnya adalah adonan untuk lenjer ini lebih mudah karena tidak diisi telur di dalamnya ini cukup dibikin seperti pipa manjang seperti itu ini kita lakukan hal yang sama untuk yang berikutnya yang sudah matang dia akan mengapung di atas kita biarkan selama 5 menit baru kita angkat untuk mengapung salam agar memastikan telur di dalamnya sudah benar-benar matang yang sudah matang yang sudah mengapung sudah siap diangkat untuk sebagian orang ada yang lebih menyukai makan pempe dengan digoreng terlebih dahulu tapi ada juga yang langsung ini setelah direbus bisa langsung dimakan selanjutnya adalah menggoreng empek-empek saya taruh sedikit tepung sagu agar tidak meletus ini ada tips dari saya kita goreng semua empek-empeknya untuk teman-teman bisa juga menyimpan pempe-empek yang sudah direbus tadi bisa taruh di tupperware lalu disimpan dalam kukas ketika yang memakan bisa dikeluarkan sebagian yang digoreng sudah kecoklatan sudah siap untuk diangkat pempe yang sudah digoreng disajikan pempe-empeknya kriuk-kriuk sangat renyah menggugah selera saya menambahkan timun dan mie ini sesuai selera teman-teman kalau tidak suka juga bisa empek-empeknya saja kita tambahkan cukup yang telah kita masak tadi siap untuk disajikan pempe-empeknya enak bumbunya sedap selamat mencoba teman-teman dan resepnya mudah dan enak happy cooking selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati